Halo, kamu sedang mendengarkan Kilas Kabar Nusantara. Podcast persembahan KG Radio Network menyajikan berita harian yang mengangkat keunikan dari berbagai wilayah Indonesia. Kilas Kabar Nusantara dapat juga didukung oleh pengiklan loh. Buat kamu para fresh graduates yang pengen tahu serba-serbi dunia kerja profesional, serta hak dan kewajiban karyawan dan perusahaan, yuk dengerin Podcast Obsesif, persembahan medio by KG Media, hanya di Spotify. Pembentukan Daerah Otonom Baru DOB, Keobatan Tanah Kambatang V yang dimekarkan dari Keobatan Kota Baru Provinsi Kalimantan Selatan, diakini dapat mewujudkan pemerataan pembangunan dan kualitas hidup masyarakat setempat. Diungkapkan Sayjul Kurnain, Ketua Harian Penitia Pembentukan Keobatan Tanah Kambatang V, Luas wilayah Keobatan Kota Baru yang mencapai lebih dari 9.000 km persegi atau seperempat luas Kalimantan Selatan, membuat pemerataan pembangunan sulit dicapai. Apalagi daerah tersebut terdiri atas dua wilayah, yakni daratan dan pulau, yang membuat fokus pemerintah juga harus terbagi. Dengan pemekaran wilayah seperti hal yang dilakukan Keobatan Tanah Bumbu pada 2003 lalu, pihak optimis pembangunan di daratan Keobatan Kota Baru akan lebih maksimal, terutama dari pemenuhan akses transportasi warga yang tentunya berdampak positif pada kesejahteraan masyarakat setempat. Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Sulawesi Utara menggelar Expo Pelatihan Kepemimpinan Administrator Angkatan Kedua Tahun 2022 yang dipusatkan di Graha Gubernuran Sulawesi Utara. Sebanyak 25 inovasi berbasis digital karya aparatur sipil negara dipamerkan kepada publik. Peserta pameran ASN Pemprov Sulawesi Utara yang sudah mengikuti pelatihan kepemimpinan administrator, Kepala BPSDM Daerah Sulawesi Utara Roy Tumiwa mengatakan, pameran inovasi berbasis digital yang dihasilkan peserta harus bersifat solusi untuk menjawab problematika di Satuan Kerja Perangkat Daerah tempatnya berdinas. Inovasi berbasis digital harus memenuhi sejumlah parameter, di antaranya aspek pengembangan, konektivitas, dan juga terus berlanjut. Salah satu peserta PKA memamerkan inovasi berbasis digital yang dihasilkannya bernama SIPAK. Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Yasona Lauli memandang Sulawesi Selatan sebagai salah satu pusat perekonomian Indonesia yang memiliki potensi kekayaan intelektual atau KI sangat tinggi. Sayangnya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya memiliki KI masih rendah. Karena itu Kemenkumham melalui Direkturat Jenderal Kekayaan Intelektual DJKI menjemput bola untuk mengatasi permasalahan tersebut. Yasona mengimbau masyarakat untuk segera mendaftarkan kekayaan intelektual yang mereka miliki, baik itu personal maupun komunal. Kekayaan intelektual personal meliputi merek, hak cipta, desain, dan sejenisnya. Sedangkan kekayaan intelektual komunal yang dapat didaftarkan yakni seperti tradisi, ekspresi, budaya, maupun benda khas sebuah daerah tertentu. Sementara Gubernur Sulawesi Selatan Andi Sudirman Suleiman mengklaim pihaknya terus mendorong agar produk daerah mendapatkan pengakuan kekayaan intelektual. Ini ditunjukkan dengan meningkatkan permohonan pendaftaran hak cipta di Sulawesi Selatan. Ia menuturkan pada 2020 permohonan hak cipta dari Sulawesi Selatan mencapai 1.749. Angka tersebut naik 57% pada 2021 atau mencapai 2.751 permohonan. Demikianlah jelas kabar Nusantara pagi ini. Terima kasih telah menonton!